Intro DTP Dexus Baris Kim Polri bersama Interpol berhasil menangkap tersangka Putrawi Bowo atau PW dalam kasus investasi bodong atau robot trading bernama Viral Blast Global. Dari kasus ini, pelaku telah berhasil menaup omset 1,8 triliun rupiah. Dalam rilisnya, Wakil Direktur-Direkturat Tindak Pindana Khusus Baris Kim Polri, Kombes Pol Samsul Arifin, mengatakan tersangka PW ditangkap di Bangkok, Thailand pada Jumat malam. Tersangka PW sebelumnya sudah menjadi burunan pada tahun 2022 lalu. Penangkapan PW ini dilakukan berkat kerjasama imigrasi Thailand dengan Divisi Hubungan Internasional Polri. Putrawi Bowo diamankan otoritas tempat karena overstay. Tersangka dilakukan penangkapan di Bangkok berdasarkan awalnya adalah pelanggaran keimigrasian karena yang bersangkutan melarikan diri tahun 2022 saat proses pidanya ini dilakukan oleh DTP Dexus. Dan tadi malam, Alhamdulillah semuanya selamat kembali ke Jakarta dan hari ini akan mulai menjalani masa penahanan di rutan Baris Kim. Kombes Pol Samsul Arifin menambahkan, sebelumnya para tersangka menjalankan probot trading dengan skema piramida alias ponzi dengan modus mengajak korban untuk berinvestasi dan iming-iming keuntungan yang besar. Dari total 12 ribu member yang bergabung, pelaku telah berhasil meraup omset 1,8 triliun rupiah. Dalam kasus viral blast global, Baris Kim telah menetapkan empat tersangka, yaitu RPW, ZHP, MU, dan Putrawi Bowo yang baru ditangkap. Tiga tersangka lainnya sudah tertangkap terlebih dahulu dan kini sudah menjadi terpidana dengan kekuatan hukum tetap. Ada empat tersangka yang sudah kita proses dan tiga sudah berstatus terpidana karena sudah mendapatkan ketetapan hukum dengan ponis, saudara Rizki itu 20 tahun, kemudian Jainal 20 tahun, dan saudara Mingus Umbo 16 tahun. Kemudian terhadap tersangka Putrawi Bowo, selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan, pemberkasan, dan kemungkinan tracing-tracing aset yang dimiliki oleh yang tersangkutan untuk segera kita serahkan ke Caksa Penuntut Umum. Atas perbuatannya, tersangka Putrawi Bowo dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.